selamat menikmati buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube salam televisi nah di segmen yang ketiga teman-teman kita akan membahas tentang nazar mungkin kita cukup sering membahas tentang nazar tapi setiap satu pembahasan tentu banyak sekali beragam macam cabang yang akan kita bahas tentang nazar ini kah nazar ini dan nazar ini gitu ya nah sebelum saya bacakan detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv pululi agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program halusat dengan cara chat ke nomor whatsapp 085296671046 apabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silah akan tanyakan langsung baik di segmen yang ketiga kita hubungi kembali Ustaz Rashid Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalamu Rahmatullahi Wabarakatuh Ustaz jika bernazar namun lupa untuk dikerjakan itu bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon pencerahan Ketika seorang itu bernadar biasanya nadar itu orang yang biasanya orang ya bukan nadar mutlak kalau nadar mutlak itu kan tiba-tiba aja orang bilang besok saya puasa besok saya impak 2 triliun besok saya sholat di musjid pulan itu namanya nadar yang gher muqayyad nazar mutlak gitu kan tapi kalau nadar muqayyad biasanya kalau orang yang nadar muqayyad yang dikait-kaitkan contoh kalau aku sembuh dari penyakit ini aku akan bersodakah aku akan puasa ampamanya aku akan salat, aku akan bersedekah dan lain-lain ini sifatnya nadar muqayyad biasanya kebanyakan orang begitu dan ini sebenarnya nadar yang dibenci ya tapi kalau sudah dilakukan harus dilakukan kalau sudah diucapkan nadar itu harus ditunaikan sebagaimana kata Nabi SAW siapa yang bernadar ingin menta hati Allah maka hendaklah dia menta hatinya siapa yang bernadar ingin bermaksiat kepada Allah janganlah dia bermaksiat kepada Allah nah kalau orang itu bernadar kalau darullah dia lupa apa yang tinggal pelaksanaannya ini gitu kan sudah dapat yang dia inginkan itu bernadarkan itu sudah dapat tinggal membayar nazarnya kan gitu tapi dia lupa ada khilaf di dalam para ulama ada khilaf ada yang mengatakan kerjakan aja semua kemungkinan itu kemungkinan dia mungkin dilupu puasa kemungkinan dia mungkin sholat kemungkinan dia mungkin bersodakah makanya dikerjakan aja semua satu pendapat jadi semua supaya memang mana tahu ada yang salah satunya gitu kan tertutupi itu satu pendapat pendapat yang kedua kalau dia lupa seperti itu maka solusinya adalah dia membayar kaparatul yamin yaitu membayar kaparatul sumpah kaparatul sumpah itu adalah tiga sebagaimana dalam disebutkan dalam surah al-ma'idah ayat yang ke-89 ringkasnya yang tiga itu adalah pertama dia itu memberikan makan ya memberikan makan kepada 10 orang miskin atau pakaian mereka boleh makanan atau pakaian 10 kepada 10 orang miskin makannya sekali ya pakaiannya ya satu gitu ya kemudian yang kedua adalah kaparat yamin itu adalah dia memerdekakan budak atau berpuasa tiga hari pilih dimana yang dia inginkan ya kalau budak mungkin gak ada sekarang ini berpindah mungkin dia memberikan makan atau pakaian kalau gak ada dia akan berpuasa tiga hari inilah dia kaparat sumpah ya yang dimaksudkan oleh fara ulama ketika orang itu lupa apa yang dia nadarkan Allah ta'ala iya syakran jazakallah khairan Ustaz Roshir atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah nah teman-teman memang manusia itu tempatnya lupa ya jadi ya memang sering lupa lah seperti itu ya nah untuk mengantisipasi kelupaan mungkin kita bisa catat ya paling gak ya nah untuk untuk pertanyaan tadi seperti yang sampaikan oleh Ustaz Roshir bahwasannya ada khilaf di kalangan para ulama yang pertama bahwasannya segala jenis amalan kita kerjakan ya teman-teman ya baik itu puasa sholat sunnah kemudian juga apa namanya bersedekah dan lain sebagainya mana tahu dari amalan-amalan tersebut yang kita kerjakan memang ada yang dinezarkan pada saat itu atau ya apa ya nyantol lah ya dengan apa yang ingin kita lakukan ketika nazar kemudian yang kedua pendapat yang kedua adalah bahwasannya melaksanakan kafarat sumpah teman-teman jadi kalau memang kita tidak ingat lagi ya kita lupa kita melakukan kafarat sumpah yaitu memberikan makan 10 orang miskin atau pakaian kemudian kita juga bisa membebaskan budak atau kita berpuasa selama 3 hari jadi kalau memang kita sudah lupa dengan nazar yang kita ingin lakukan kita bisa melakukan kita bisa mengikuti pendapat yang kedua ini yaitu melakukan kafarat sumpah memberikan makan 10 orang miskin atau pakaian kemudian membebaskan budak atau berpuasa selama 3 hari ya semoga tercerahkan teman-teman dan pembahasan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini namun sebelum saya akhiri saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus berprasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halosat dengan cara chat ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 apabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silahkan tanyakan langsung akhirnya saya Ruchi RD bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri mohon maaf apabila ada salah kata kita akhiri dengan doa kakafratul majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati